Hai ini ada bermacam-macam sebuah kayu kita ujilah di kita masukkan ke dalam air apakah ini termasuk kayu unik apa enggak nih keunikannya gimana ini katanya kalau kayu unik bisa tenggelam Hai akhir-akhir udah ada apanya enggak tahulah kita coba sekarang yang dari yang besar besar mana-mana nih kita menggunakan tiga gelas tiga gelas ini nanti bisa tenggelam gitu ya ya padahal ini kayu ya ya kayu tapi kayak apa enggak tahulah ya ini mengapung ini kalau ini sih katanya jenis kayu sana keling sana keling kebanyakan dibuat gagang gagang pisau-pisau ini mengambang ya ya mengambang kalau ini juga kalau yang ini apa tanggalan hai 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 mengambang ya mengambang ya kita yang kecil langsung yang kecil aja mana-mana ini ini lebih kecil ini dua kan lebih besar lebih besar ini yang kecil Hai tuh masih tenggelam kok tenggelam mana yang kecil apa ini termasuk jenis apa kayu apa keunikannya ini ya ya tenggelam bisa tenggelam kalau ini sudah jelas ke kayu sana keling ini juga kalau kalau ini tenggelam nggak kayunya nggak tahu tapi ini apa ada beratnya nanti tambahan berat ini dikayu enggak ada asli kayu ini coba diambil ini pembuktiannya asli ada tambahan paku atau besi asli ya kayu ini bukan bukan batu kan batu ini kayu ya coba di celupkan lagi apa yang yang ini taruh yang ini sini hai 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 temgelam ya yang itu ya terapung terapung ini yang dua kita ambil lagi berani coba ikan tikan taruh di bawah oh tetap terapung ya ini kayu apa ini ya keunikannya kok bisa tenggelam ditaruh di air nggak tahu lah kalau dengar-dengar kayu apa mungkin tahu katanya orang Jawa kuno ini sih namanya kayu setigi tapi tapi kebenarannya akan tahu ya caranya tes gimana kau alam ya katanya kalau kayu setigi bisa tenggelam di air malapun sekecil apapun padahal nih kecil ya kecil coba campur yang besar jadikan satu semua oh iya tenggelam Oh yang lain nabung ya keunikan kayunya ini ya ini ada satu lagi ini termasuk kayu apa nggak tahu tapi ini kayu sana kelewet tapi kok bisa tenggelam apa perbedaannya dengan kayu setigi tapi tenggelamnya enggak bisa merupai bentuknya tapi dia pedih sama-sama tenggelam apakah ini termasuk setigi darat atau setigi laut katanya kan setigi jenisnya dua macam ada segini darat dan setigi laut ini agak unikannya ya kayu bisa tenggelam ditaruh di dalam air dalam air ya ini bagal mengapung airnya alami pembuktian nyata ini ini kita buktikan lagi kita yang besar ambil yang kecil kita ambil yang bisa taruh dulu apakah ditaruh di matanya bisa tenggelam apakah wah ternyata bisa berbalik kalau ini coba sama-sama kayu nggak bisa terapu 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 keunikan kayu ini bisa tenggelam di dalam air terapu 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 terapu